Terima kasih, pemerintah Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Universitas Muhammadiyah, Semarang, Jawa Tengah bekerjasama dengan Majlis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, selenggarakan workshop License Study for Learning Community Tim License Study Sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah selama dua hari secara daring. Acara tersebut sebagai tindak lanjut dari MOU antara Universitas Muhammadiyah, Semarang dengan Majlis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, serta sejumlah sekolah Muhammadiyah. Menindak lanjuti MOU antara Unimus dengan Majlis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jawa Tengah, dan sejumlah sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah beberapa bulan yang lalu, Universitas Muhammadiyah, Semarang, menggelar workshop License Study for Learning Community Tim License Study Sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Workshop yang digelar selama dua hari di Aula Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unimus ini dilaksanakan secara daring dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu dosen Paskasarjana Universitas Negeri Semarang yang juga Ketua Majlis Dikdasmen PWM Jawa Tengah Iwan Junaidi, dosen FMIPA Unimus Eni Winaryati, serta Presiden Asosiasi Lesson Study Indonesia Sumar Hendayana. Acara tersebut diikuti oleh seluruh tim Lesson Study Sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Kegiatan pasca MOU dengan Sekolah Muhammadiyah se-Jawa Tengah bulan April itu adalah ada beberapa item butir kesepakatan. Yang pertama adalah terbentuknya tim Lesson Study Sekolah-Sekolah Muhammadiyah di Jawa Tengah. Sekolah Muhammadiyah sangat banyak, tapi kita memilih hasil kita 36 sekolah saja. Masing-masing Sekolah Muhammadiyah dibentuk satu tim Lesson Study yang terdiri dari kepala sekolah, satu guru model dan dua guru pengamat. Tim inilah yang kemudian melakukan suatu kegiatan perencanaan, kegiatan pembelajaran, serta merefleksikan dan mendiskusikan temuan-temuan dari hasil kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Tim tersebut didampingi berkolaborasi dengan dosen Universitas Muhammadiyah Semarang. Dosen-dosen yang tergabung di dalam tim Lesson Study tersebut menggunakan konsep setiap dua orang dosen berkolaborasi dengan empat sekolah Muhammadiyah. Setiap tahapan Lesson Study, dosen Unimus mendampingi aktivitas guru tentang bagaimana mengimplementasikan, membuat, serta memfasilitasi untuk presentasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Lesson Study sekolah Muhammadiyah ini didampingi atau berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada LPTK di Untas Muhammadiyah Semarang. Sehingga nanti ada proses pendampingan oleh dosen, kolaborasi dosen dengan guru untuk menyusun artikel ilmiah dari suatu aktivitas pembelajaran di kelas melalui Lesson Study. Produk yang dihasilkan dari Lesson Study tersebut dapat berupa HKI, poster, artikel, best practice, serta video pembelajaran sehingga guru akan memperoleh banyak aktivitas yang dihasilkan dari pembelajaran tersebut. Senatar Wiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.